Intro Subdit 3 Resmob di Treskrim Umpol, Dametrujaya berhasil menangkap dua orang pelaku pencurian dengan kekerasan dengan modus taksi online berinisial ASA dan JF di Muara Bakti, Bekasi, Jawa Barat. Kabit Humas Paul Dametrujaya, Kombes Paul Argo Yuwono mengatakan pelaku yang merupakan driver taksi online menggunakan modus dengan berpura-pura STNK kendarannya tertinggal lalu meminta izin kepada korbannya untuk mengambil STNK tersebut di temannya. Di tengah perjalanan, tersangka ASA dibantu temannya JF yang ikut mengantar korban ketujuannya mencekik korban dan merampas harta benda milik korban termasuk pakaian yang digunakannya. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka diancam dengan pasal 365 KAHUAP dengan ancaman hukuman penjara sembilan tahun. Dari hasil keterangan daripada tersangka ASA ini pura-pura ketinggalan STNK itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan, dia direncanakan dengan GF. Dan nanti pura-pura STNK ketinggalan, kamu nyiapin pisau. Nah, ini pisau ini, suruh nyapit tadi, kalian penyiapit pisau tadi ini. Jadi direncanakan ini, untuk melakukan penodongan atau perampasan barang-barang daripada penumpang. Jadi ada barang bukti, kami situ ada mobil, lapansa, barang bukti, kemudian handphone, dan pisau. Dan beberapa pakaian yang digunakan oleh korban. Korban itu, yang sudah dikalaukan penyitaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata.